Intro Melaksanakan amal-amal sore Yaitu beribadah kepada Allah SWT Seluruh amal sore yang kita laksanakan Bisa mengimpis dosa-dosa kita Baik itu yang wajib maupun yang sunnah Yang ketiga, kalau kita tidak punya amal sore Yang bisa mengimpis dosa-dosa kita Yang ketiga, bisa dihapuskan dosa kita itu Dengan jalan diuji oleh Allah SWT Dikurangi nikmatnya, dikurangi riskinya Dikurangi rasa sakit oleh Allah SWT Kalaupun itu belum cukup untuk menghapuskan dosa-dosa kita Maka ada kemungkinan dosa itu dihapuskan ketika kita masih di dalam Sudah di dalam kubur Dengan jalan apa? Dengan jalan tidak harus Yang pertama Hadis ini adalah hadis peringatan sebenarnya Seakan-akan Rasulullah menyampaikan Wahai rumahku, jangan kau meninggal dunia sebelum kau memiliki budak amat ini Yang kedua, ilmu yang bermanfaat Yang ketiga, anak soleh yang mendukakan kepada kedua orang tua Jadi dosa-dosa orang tua kita Atau kita sendiri Bisa dihapuskan ketika kita sudah berada di dalam kubur Lewa yang dengan jalan berpikir bersama Bentuk bersama Berlil bersama Baca yasih, buruh, makhluk, makhluk, dan seterusnya Itu bertada di sana Ada anak yang soleh Ada anak yang soleh yang mendukakan kepada kedua orang Orang tuanya Sampai-sampai ketika seluruh nanti itu Ada orang yang ketika masuk ke dalam kubur Belepotan dengan busa Begitu keluar dari kubur dibangkitkan bersih dari busa Ketika sahabat bertanya Dengan apa yang Rasulullah bisa seperti itu Diakmah dikahyat Dengan amalnya orang-orang yang masih hidup Anaknya yang menggunakannya Keluarganya yang bilang sodak utupnya Dan lain sebagian dan lain sebagainya Terus terkipis di satu sahaja Sampai habis Ya ampun di satu sahaja Rasulullah Kalau di alam kubur juga tidak jangkuhnya Ada kesempatan terakhir lagi Di akhirat Setelah dikisah ternyata dosa kita masih banyak Maka di sana Akan dikisahkan oleh suhenggara Dengan cara apa? Dengan cara dicuci Dicelupkan di dalam api Ada kesempatan Dicuci di dalam api Kalau tidak Bisa juga diampuni Karena syafaat Syafaatul kuburma Yang pertama syafaatul kuburma itu Dari Al-Quranul Karim Yang kedua dari Badin Al-Quranul Karim Al-Quranul Karim Al-Quranul Karim Ketika Tidak ada Seorang pun yang mampu Dengan syafaat kepadanya Anaknya Tidak mampu Saudaranya Tidak mampu Teman-temannya Tidak mampu Jamaahnya Tidak mampu Maka Harapan terakhir Ketika seorang hukmin Ada Melekat imannya Di dadanya Walaupun sebesar biji darah Sebesar tegur Maka insya Allah Kana diangkat Bagi Allah Kana itu dengan jalan Berpikir Ya Baya Jangan berpikir Bermuja Ada Takut In Allah Harapan kita Seomongnya Dosa-dosa Kesalahan kita Diampuni Nama Sifrana Begitu juga Dosa Kesalahan Nama Sifrana Kita diampuni Nama Sifrana Jangan sampai Kalau bisa Kita Diwakilkan Boleh Allah Meningkatkan Dunia ini Tanpa dosa Ya Baya Tanpa do Dosa Karena di alam Barisah Itu sengsara Kalau orang Mati Walausah Sengsara Di sana Apalagi Kalau kita Tidak punya Tiga Cerenan Dari Tiga Tagungan Dari Maka Sengsara Kita Di sana